Ini kita akan belajar tentang cahaya yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Susanti SPD yang merupakan Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat. Oke, silakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah tetap stay di RUM, sahabat DRB SMP. Oke, perkenalkan saya Dian Susanti, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, adik-adik hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Sebelum ke materi, adik-adik kita harus tahu dulu kompetensi dasar kali ini adalah 3.11 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia dan prinsip kerja alat optik. Itu untuk kompetensi dasarnya ya, adik-adik. Kemudian tujuan pembelajarannya. Hari ini tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung. Yang ketiga, menghitung banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua cermin bersudut. Yang keempat adalah menggambar dan menggambar pembentukan bayangan pada cermin bentuk. Kita mulai materinya, adik-adik ya. Kita mulai dari materi sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu antara lain adalah dipantulkan, kemudian dibiaskan. Ini kalau dipantulkan biasanya kita kan suka cermin ya. Nah, pantulannya itu kita bisa lihat. Itu salah satu contohnya. Kemudian dibiaskan. Proses pembiasaan ini biasanya dapat kalian lihat, contoh sederhananya, pada saat melihat, maaf, pada saat memasukkan pensil di dalam gelas, kalau kita perhatikan, itu seperti patah. Padahal sebenarnya tidak patah. Itu adalah proses pembiasaan cahaya. Kemudian ada dipadukan atau interferensi. Maksudnya di sini dipadukan itu adik-adik, ada dua gelombang cahaya yang berpadu menjadi satu. Jadi banyak sebenarnya gelombang cahayanya yang terlihat, yang tergabung. Namun hanya satu yang terlihat. Ini biasanya ada di kolam ikan yang seperti berpendar, kayak ada warna-warni. Tapi bukan pelangi loh ya. Kemudian ada kaset. Ada yang pernah lihat kaset? Semoga ada yang pernah lihat. Karena ini jaman-jaman kami ya. Kalau jaman kalian sekarang yang familiar itu ada aplikasi Netflix untuk mendengarkan, ada YouTube, bahkan CD mungkin tidak ada. Ini adalah diuraikan atau peristiwa dispersi. Nah diuraikan ini contohnya adalah peristiwa pelangi. Jadi sebenarnya pelangi itu adik-adik, warnanya, warna cahaya itu sebenarnya cuma satu adik-adik, yaitu putih. Tapi karena dia terurai, maka dia menjadi beberapa warna yang kalian kenal, yaitu merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu. Dan terkenal dengan sebutan Mejiku Ibinimu. Nah kemudian ada dikutupkan atau polarisasi. Dan terakhir, merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 x 10 pangkang 8 meter per sekon. Ini contohnya adalah sinur matahari yang langsung kebun. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan belajar tentang pemangkulan cahaya. Jadi pada materi cahaya ini, materi pertamanya adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua. Ada pemantulan baur atau nama lainnya difus. Kemudian ada pemantulan teratur. Nah, kalau dilihat dari gambar saja, kita bisa tahu kalau pemantulan pada bidang yang tidak teratur itu termasuk pemantulan baur atau difus. Sedangkan pemantulan yang jatuh pada permukaan yang sangat halus, maka hasilnya cahayanya akan terpantul sempurna. selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang pembentukan bayangan. Adik-adik, cermin itu terbagi menjadi dua. Ada cermin datar, ada cermin lengkung. Kita akan belajar pembentukan bayangan pada cermin datar. Ada yang tidak suka becermin di rumah? Pasti semua suka becermin. Lagi yang belajar nge-vlog, yang belajar menjadi youtuber, pasti senang becermin. Atau untuk presentasi tugas-tugas di sekolah. Kalau tahu tidak, bahwa pada cermin datar itu sifat bayangannya adalah maya. Maya artinya bayangan itu berada di dalam cermin. Kalian tidak bisa pegang. Lihat tapi tidak bisa dipegang. Itu artinya maya. yang kedua bayangan yang terlihat di cermin itu memiliki tinggi dan ukuran yang sama dengan yang becermin. Entah itu manusia, objek benedak, atau yang lain. Jadi kalau misalnya adik-adik tingginya 150 cm, terlihat dicermin 150 cm. Tidak mungkin terlihatnya tinggi besar seperti yang kalian ingat. Seperti opa-opa Korea mungkin. Mungkin ya. Oke selanjutnya bayangannya bersifat tegak namun berkebalikan. Maksudnya begini adik-adik pada saat kita bercermin itu wajah kita atau penampakan seluruh tubuh kita itu sama seperti kita melihat diri kita. Dia tidak terbalik. Kepala tidak di bawah, kaki tidak di atas. Itu artinya tegak. Nah, berkebalikan artinya kalau pada posisi berkaca itu tangan kanan kita di posisi kanan maka bayangan kita berada di posisi kiri tangannya. Sama sebaliknya untuk tangan kiri di posisi semula pada saat kalian bercermin maka dicermin menjadi posisi kanan. Jelas ya adik-adik? Nah, pasti ada pertanyaan. Kira-kira kalau kita ingin melihat seluruh penampakan bayangan tubuh kita dibutuhkan berapa sih ukuran cermin? Ayo, ada yang bisa tebak? Kalau ada yang bisa tebak tulis di chat ya. Tunggu. betul ya adik-adik? Kita membutuhkan cermin dengan ukuran setengah dari tinggi badan kita. Bagaimana bisa terjadi seperti itu adik-adik? Ini berdasarkan hukum pemantulan cahaya yang telah diselidiki oleh nilius yang bunyinya antara lain. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang pantul atau bidang datar. Kemudian yang kedua adalah sudut datang itu harus sama ukurannya dengan sudut pantul. Sehingga kalau adik-adik perhatikan, coba kita lihat gambar. Ada cahaya, maaf, ada sinar yang datang dari posisi atas dan posisi bawah. Ketika dipantulkan ke cermin, akan kita lihat posisi yang atas dulu. Pada saat posisi atas, di atas kepala kita, ketika ada sinar yang datang menuju cermin, akan dipantulkan ke mata. Begitu pula sinar yang datang dari arah menuju ke mata. Polanya terlihat ya adik-adik. Jadi cermin itu kalau kita ingin melihat seluruh badan kita, maka kita membutuhkan ukuran setengah dari tinggi badan kita. Selanjutnya adalah cermin lengkung. Cermin lengkung ini terbagi menjadi dua. Ada cermin cekung namanya ada cermin cembung. Cermin cekung artinya lengkung itu ke dalam dan sifatnya memantulkan dan sifatnya mengumpulkan cahaya. Cermin cekung ini bersifat konvergen. Ingat ya istilahnya. Kalau konvergen artinya mengumpulkan cahaya. Kemudian cermin cembung. cermin cembung ini cermin lengkung yang bagian luarnya mengkilap dan dapat memantulkan cahaya. Makanya dikatakan cermin cembung termasuk divergen. Ingat istilah ini adik-adik ya. Kalau konvergen itu artinya mengumpulkan cahaya kalau divergen menyebarkan cahaya. Cermin cembung ini biasanya dipergunakan untuk kaca spion mobil atau motor di mana bayangan benda pada kaca menjadi lebih kecil dari benda sebenarnya. Sehingga daerah pandang ke belakang kendaraan menjadi lebih luas. Itu alasannya adik-adik ya. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan untuk contoh cermin lengkung yang cembung. Jadi, seperti ini kira-kira ya. Biasanya ini di daerah tanjakan yang menuki agak membelok dipasang oleh pemerintah. Kemudian kalau cermin cekung ini contohnya adik-adik ada senter, ada bola lampu yang ada di dalam mobil, kemudian ada lampu yang untuk konser, kemudian ada mercusuar. Nah, ini fungsinya maksudnya begini, mengumpulkan sinar. Jadi, ada proyektor di dalam cermin cekung, di dalam alat-alat tadi yang sifatnya mengumpulkan sinar. Jadi, tinggal memantulkan sehingga sinar yang terkumpul tadi bisa terlihat sempurna. selanjutnya. Oke, kita ke bagian-bagian cermin cekung adik-adik. Cermin cekung ini punya tiga bagian. Kalau di belakang cermin namanya ruang empat. kalau di depan cermin terbagi menjadi tiga ruang. Ada ruang satu, ruang dua, ruang tiga. Ruang satu itu adalah ruang antara TTO dan F. Kalau ruang dua antara TTF dan TTM. dan ruang tiga berada di antara TTM dan seterusnya. Keterangannya adalah ada garis di tengah-tengah tulisannya SU artinya sumbu utama. O titik potong permukaan cermin dan sumbu utama. F adalah titik fokus. Nah, titik fokus ini artinya titik di mana cahaya yang dipantulkan oleh cermin terkumpul. Kemudian ada M itu titik pusat kelengkungan artinya suatu titik yang merupakan pusat dari bidang lengkung atau bola. Terkadang ini penulisan kalau disoal TTM ini fleksibel adik-adik ya. Kadang ditulis C kadang ditulis N tergantung pemahaman masing-masing. Intinya diantara ruang maaf TTO dan TTF adalah fokusnya. Kemudian maaf ya betul. Intinya ruang dalam cermin cekung itu terbagi menjadi tiga ruang adik-adik. Sudah ya jelas ya ada ruang satu ruang dua ruang tiga yang berada di depan cermin. Kemudian ada ruang empat untuk ruang yang berada di belakang cermin. Ini untuk apa adik-adik? Ini untuk menggambar atau memvisualisasikan atau supaya kita bisa tahu pada saat ingin menggambar benda berada pada posisi ruang berapa maka bayangannya berada pada posisi ruang berapa. Oke Budian Budian mohon tetapnya dimatikan saja Budian karena suaranya dua jadi dua ada suara dari HP ada suara dari laptop ya hang ini laptopnya ya laptopnya dimatikan saja enggak apa-apa Budian Oke sudah sip ini suaranya sudah jernih jadi ini tadi sampai di sini ada pertanyaan tentang hukum senelius Budian jadi tadi tidak jelas saya saya kembalikan ya selain di back mom ya di back ya bum senelius ya senelius itu digambar satu lagi terus nah ini disini ya oke suaranya sudah jernih Budian silakan saya lanjut lagi materinya atau yang bertanya siapa yang bertanya tadi mom Zahra Tiana Zahra Tiana bu maaf tadi hukum senelius itu apa ya maaf ketinggalan oke untuk siapa tadi maaf lupa aduh Zahra Zahra oke adik Zahra saya ulang kembali ya jadi hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan atau diselidiki oleh senelius jelas gak suara saya ini mau jelas jelas yang dijelaskan yang diselidiki oleh senelius ini terbagi menjadi dua yang pertama yang pertama adalah sinar datang sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang pantul atau datar ini sebenarnya harusnya digambarkan ini mom sudah jelas coba sejelaskan saya buka ya aneh ya anehnya bisa kelihatan gak ya gak usah Budian gak usah gak usah sudah jelas kok ini jelas nanti aja dilanjut oke ya dilanjut aja ya yang kedua yang masih banyak sudut datang itu sama dengan sudut pantul sudah jelas adik Zahra ya ini kan gambarnya sudah jelas Budian ya sudah jelas ini lanjut mom selet berikutnya kita sampai sini tadi oh stop oke nah adik-adik untuk menggambar pembantukan bayangan pada cermin cekung itu kita butuhkan sinar istimewa sinar istimewa itu ada tiga di cermin cekung yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang yang melalui titik akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama yang ketiga pusat kelengkungan atau M itu akan dipantulkan kembali melalui titik itu juga om rora boleh kita sharing gambarnya misalnya pembentukan bayangannya bisa pakai hp saya seperti ini adik-adik ya jadi kalau misalnya kita menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung itu misalnya benda berada pada ruang satu pada saat kalian menggambar ini adik-adik kalian harus pastikan jarak dari TTO ke TTF dari TTF ke TTM atau pusat kelengkungan atau P itu harus sama jadi gambarnya itu jadi sesuai kalau jarak antara TTO dengan F berbeda dari TTF ke TTM maka gambarnya nanti tidak sesuai dengan gambar yang kita inginkan oke lanjut pembentukan bayangan benda pada ruang satu misalnya benda berada pada ruang satu kita posisikan benda itu di TTO dan TTF nah tinggal kita gunakan tiga sinar istimewa kenapa hanya dua sinar istimewa yang kelihatan karena memang pada saat menggambar bayangan pada cermin hanya dibutuhkan dua sinar istimewa saja yang satunya hanya pelengkap contoh kita mulai dari posisi yang pertama benda berada di ruang satu diletakkan di TTO antara TTO dan TTF maka sinar istimewa yang dipakai ada dua sinar datang sinar beda dengan cahaya adik-adik ya sinar itu satu berkas saja kalau cahaya itu banyak sinar jadi ini kita berbicara tentang sinar sinar datang ke cermin akan dipantulkan melalui titik fokus itu yang pertama perhatikan tanda panahnya kemudian sinar datang yang melalui pusat kelengkungan itu akan dipantulkan melalui titik itu juga nah pantulan dari sinar istimewa yang pertama dan ketiga terbentuklah bayangan ada yang tahu bayangannya itu berada di mana adik-adik silahkan tulis di kolom chat ya tunggu jawabannya ada yang jawab tidak memroro belum belum berarti belum ya oke sambil menunggu jadi kalau berada di belakang cermin itu artinya sama seperti sifat yang tadi kalau berada di belakang cermin berarti sifatnya maya jelas adik-adik ya kemudian yang kedua posisi bendangnya itu tanda panahnya sama artinya dia tidak terbalik makanya sifat bayangannya tegal kemudian adik-adik ukuran bendanya kalau dilihat dari gambar kalau satu centimeter ternyata bayangannya lebih besar sehingga sifat bayangannya diperbesar nah dari sana adik-adik kita bisa tahu sifat bayangan yang terbentuk di ruang satu pertama maya karena di belakang cermin yang kedua tegak karena posisi tanda panahnya sama-sama pada posisi atas dan yang ketiga diperbesar jelas tidak adik-adik jika belum jelas boleh ditanya di kolom chat ya kemudian ini di ruang satu bagaimana kalau di ruang dua nah di ruang dua ini misalnya kita buat gambarnya itu pada posisi F dan M kita letakkan bendanya di situ kemudian kita masukkan dua sinar istimewa ternyata sinar istimewa yang cocok digunakan adalah sinar istimewa satu dan dua kenapa tidak memakai sinar istimewa yang ketiga karena posisi gam posisi bendanya itu berada di tengah-tengah posisi F dan M bukan lebih dari M kalau kita meletakkan benda dalam posisi lewat dari M baru kita menggunakan sinar istimewa yang ketiga jelas adik-adik ya ternyata dari gambar untuk pembentukan bayangan di ruang dua itu terlihat tanda panahnya terbalik kenapa bisa seperti itu adik-adik karena bayangan itu didapatkan dari hasil perpotongan sinar pantul dari kedua sinar istimewa kalau kita lihat hasilnya adik-adik ini ukurannya itu lebih besar dari posisi bayangan jadi bisa kita simpulkan sifat bayangan yang terbentuk adalah pertama ada yang bisa tebak adik-adik silahkan tulis di cat ya ada yang bisa tebak nah itu mam belum masih masih anu ya masih nyimak ya oke gak apa-apa kalau di depan cermin ingat ingat klunya kalau di depan cermin sifat bayangan itu nyata kalau di belakang cermin maya karena ini kelihatan di depan berarti sifat bayangannya adalah nyata kemudian yang kedua posisinya bagaimana tadi awalnya bendanya posisinya di atas kanan terbalik berarti kita bisa simpulkan posisi bayangannya terbalik kemudian yang ketiga dari ukuran ukurannya ternyata bayangannya lebih besar dari benda semula silahnya ini berarti diperbesar oke berarti sudah jelas ya adik-adik pembentukan bayangan benda di ruang dua itu sifatnya adalah nyata terbalik dan diperbesar mungkin sudah jelas ya ini untuk ruang satu dan ruang dua kira-kira perlu saya jelaskan di ruang tiga juga ma'am perlu masih menyimak ya ini mereka ini ya nah bagaimana kalau kita posisikan benda di ruang tiga adik-adik di ruang tiga ingat tadi posisi ruang itu kalau dari titik O ke titik F itu ruang satu kemudian dari titik F ke titik P atau M itu ruang dua dan setelahnya berarti ruang tiga nah sudah jelas ya ternyata ketika kita meng gambar pembentukan bayangan di ruang tiga ternyata hasil bayangannya di ruang dua tahu dari mana adik-adik dari rumus di sebelah kiri kalau kita misalnya ini kita nebak-nebak kalau ingin tahu oh benda berada di ruang satu bayangannya di ruang berapa ya tanpa menggambar ini untuk supaya memastikan bahwa gambar yang kalian buat itu benar maka rumusnya adalah n benda ditambah dengan n bayangan sama dengan lima maksudnya begini benda berada di ruang satu kemudian bayangan di ruang berapa sama dengan lima tinggal berubah posisi lima berarti bayangannya adalah lima dikurangi dikurangi satu berarti empat berarti betul gambar yang kita buat memang berarti bayangannya untuk benda di ruang satu begitu caranya mengecek adik-adik jelas ya nah tadi kita belum belum sampai sifat ya untuk ruang tiga sifat untuk ruang tiga ini adik-adik kalau dilihat dari gambarnya sama dengan sifat bayangan yang dihasilkan di ruang dua coba diperhatikan baik-baik ini berada di depan cermin loh betul sekali di depan cermin berarti sifat bayangannya nyata kemudian kita lihat ukurannya kira-kira ukurannya bagaimana ya betul sekali tadi bendanya ukurannya lumayan panjang kenapa sekarang tiba-tiba bayangannya menjadi kecil itu artinya bayangannya sifatnya diperkecil kemudian yang ketiga bagaimana posisi benanya awalnya tanda pananya ke atas kemudian ternyata bayangannya posisi tanda pananya ke bawah ini artinya yuk ada yang tahu ya benar sekali ini artinya bahwa posisi benda terbalik yeay kalian hebat jadi sifat benda maaf sifat bayangan yang berada di ruang tiga itu pertama adalah nyata yang kedua terbalik dan diperkecil let's write oke kalian hebat sampai disini ada yang mau ditanyakan oke sudah jelas ya adik-adik ya kemudian itu tadi kita berbicara tentang bagian-bagian dari cermin cekung sekarang dan proses pembentukan bayangannya sekarang kita ke cermin cembung contohnya cermin cembung itu spion ya adik-adik ya bagiannya seperti ini adik-adik kalau tadi di depan cermin itu ada ruang satu dua dan tiga maka untuk cermin cembung itu kebalikan di depan cermin adalah ruang empat sedangkan di belakang cermin itu ruang satu ruang dua dan ruang tiga sama seperti cermin cekung dari titik O ke titik F itu namanya ruang satu dari titik F ke titik M adalah ruang dua dari titik M dan seterusnya adalah ruang terjah sejelas ya gambarnya adiknya kalau cermin cembung itu bendanya di depan cermin nah bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin cembung kalau kita lihat di layar adik-adik ini hasilnya karena benda berada di ruang empat maka bayangannya di ruang berapa berdasarkan rumus yang tadi di ruang berapa di jelaskan berdasarkan rumus yang tadi di jelaskan tulis di kolom cat ya ya betul sekali jadi pembentukan bayangan pada cermin cembung ini kalau benda berada di depan cermin ingat khusus untuk cermin cembung tadi di depan cermin ini adalah ruang empat berarti bayangannya berada di ruang mana di belakang cermin yaitu di TTO dan TTF kita sebut dengan ruang satu oke jelas ya apa suara saya tidak terdengar ya mom roro enggak tadi laptopnya nyala lagi budian jadi suaranya dua barusan tapi sekarang sudah jernih lagi oh gitu ya saya sudah matikan ini iya ya sudah oke ini ada pertanyaan budian oh iya dari willie anggreni lily maaf bu saya dari tulang bawang mau tanya beda bayangan nyata dan bayangan maya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana oh iya beda bayangan nyata dan bayangan maya maksudnya begini itu siapa namanya itu ma'am willie willie maksudnya begini willie namanya bayangan nyata itu contohnya realnya pada saat kamu becermin kalau pada satu cermin willie itu pegang seluruh badan dari mata hidung dan sebagainya itu terpegang makanya di apa namanya istilahnya nyata tapi kalau di dalam cermin itu willie gak bisa pegang padahal terlihat seperti ada orang di dalamnya nah tidak terpegang itulah yang namanya maya jelas ya adik willie ya ada lagi mam roro enggak bu sudah jelas oke sip dari bayu kayaknya itu ada nanya lagi ya iya masih sama pertanyaannya bayangan maya itu apa ya contohnya bagaimana contoh bayangan maya apa seperti tadi misalnya nih ada ada yang suka melamun melamun di pinggir berkolam pada saat kita melihat kolam airnya jernih kemudian kita berkaca kira-kira bisa kepegang gak bayangannya yang ada di dalam kolam ya betul sekali gak bisa dipegang itu istilah maya tapi kalau anggota badan yang kalian rasakan bisa pegang dan sentuh itu yang namanya sifat nyata jelas ya ada lagi mungkin nomor-nomor yang mau nanya tidak ada ya sudah oke sip belum ke situ nomor-nomor sebelumnya sebelumnya oke nah ini terlompat ya berarti ya oke ini bagian-bagian dari cermin cembung ya adik-adik ya tadi ingat cermin cembung beda dengan cermin cekung kalau cermin cekung tadi bendanya berada di ruang satu ruang dua dan ruang tiga bayangannya di ruang empat terbalik kalau cermin cembung cermin cembung bendanya di ruang empat bayangannya di ruang satu di ruang satu saja di ruang satu saja iya betul di ruang satu saja dari mana kita tahu hasilnya kenapa bendanya di ruang satu nah cara menggambarnya adalah dengan tiga sinar istimewa tadi sudah kakak jelaskan kalau di cermin cekung tiga sinar istimewanya itu sinar datang sinar pantul maaf sinar datang melalui cermin sejajar sumbo utama aduh belepotan maaf ya maaf ya ini tulisan ini kecil soalnya dibulangi kalau di cermin cekung tadi penggambaran untuk sinar istimewa yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbo utama akan dipantulkan melalui titik fokus nah kalau cembung kebalikannya sinar datang sejajar sumbo utama itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus nah seolah-olahnya itu dituliskan dengan tanda titik putus-putus adik-adik itu artinya benda berada di belakang cermin kemudian yang kedua yang kedua itu sinar istimewanya bunyinya adalah sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan ini seolah-olah menuju titik fokus sejajar sumbo utama kemudian yang ketiga sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik itu juga ini harus digunakan ketiga sinar istimewa ini untuk menggambar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cembung oke kita bisa lihat hasilnya di slide berikutnya nah ini dia penjelasan ketiga sinar istimewa pada cermin cembung kita lihat adik-adik bendanya ini warnanya merah itu dituliskan titik A dan titik B kita lihat ya sinar datang ada tanda panah ke kanan sinar datang kemudian akan terpantul seolah-olah dari titik fokus jadi pantulannya tanda panah yang ke atas itu adalah sinar pantul diteruskan hingga titik fokus tapi dengan garis putus-putus itu menandakan bahwa benda ini memang berada di dalam cermin atau di belakang cermin kemudian sinar istimewa yang ketiga kenapa kita harus memakai sinar istimewa yang ketiga karena kalau kita memakai sinar istimewa yang kedua itu benda ini berada pada posisi ruang 4 kalau kita hitung menggunakan rumus n benda ditambah n bayangan sama dengan 5 dari sana kita bisa tahu oh gambar kita itu kira-kira nanti akan berada pada posisi mana benda berada pada posisi 4 bayangannya pada posisi berapa sehingga diposisikan 5 dikurangi 4 hasilnya 1 sudah kelihatan adik-adik ya dari sana kita bisa menebak adik-adik sifat bayangannya yaitu karena dia di belakang cermin berarti sifat bayangannya maya kemudian lihat posisinya adik-adik tanda panah berada tetap pada posisi atas berarti ini tegak kemudian kita lihat ukurannya benda awalnya ukurannya kalau dilihat dari gambar itu 2 cm ternyata bayangannya setengahnya sehingga istilahnya bisa ditulis sifat bayangannya di perkecil jelas ya adik-adik ya jadi mengapa pada saat benda-benda penggunaan pada benda-benda ini cermin cembung menghasilkan sifat bayangan yang maya tegak dan diperkecil ya karena itu tadi karena bayangan berada di belakang cermin makanya cermin cembung ini digunakan pada alat-alat untuk keselamatan orang banyak adik-adik contohnya ada di spion motor atau spion mobil atau spion pada tikungan tikungan yang kira-kira dapat menyebabkan kecelakaan pada pengendaranya banyak oke selanjutnya mom nah ini adik-adik ada rumus pembentukan bayangan ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya sampai disini ada pertanyaan adik-adik oke coba saya saya ulang ya bu ya budian budian mungkin bisa istirahat sebentar adik-adik adik-adik disini saya ulang penjelasan dari budian untuk bagian bagian mulai dari bagian-bagian cermin cekung tadi ada empat ruangan itu ruangan satu ruang dua ruang tiga dan ruang empat SU adalah sumbu utama sesuai gambar itu kemudian O adalah titik potong permukaan cermin dan sumbu utama F adalah titik fokus atau titik api untuk yang ini kelihatan dari gambar ini yang F ini mulai dari sini mulai dari SU sampai F adalah jarak fokus fokus merupakan setengah dari pusat kelengkungan cermin kemudian M ini ada di sini merupakan titik pusat kelengkungan jadi biasanya titik pusat kelengkungan cermin itu disimpulkan dengan M dan F adalah fokus yang merupakan setengah dari pusat kelengkungan cermin untuk bagian-bagian cermin cekung kemudian untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung dipergunakan tiga sinar istimewa sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama dan sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga mungkin Budian bisa minum dulu Budian boleh boleh saya ulang untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung ada tiga sinar istimewa adik-adik sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus jadi kalau ada sinar datang ini mengenai cermin dia akan dipantulkan melalui fokus kemudian yang kedua sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama jadi kalau ada sinar yang melewati fokus menyentuh cermin maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama berikutnya yang ketiga adalah sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan melalui titik itu juga jadi ini seperti ini kalau dia melalui M menyentuh cermin maka dia akan kembali sesuai jadi dia akan kembali jadi ini adalah tiga sinar istimewa pada menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung pembentukan bayangan pada cermin cekung ada tiga macam yaitu jika jika benda berada di ruang satu jika benda berada di ruang satu maka bayangan yang terjadi ada di ruang empat disini kelihatan bahwa jika tadinya bayangan itu dia tegak bendanya tegak maka bayangannya juga akan tegak ini adalah benda semula dan ini adalah bayangannya pada benda yang berada di ruang satu maka bayangannya adalah tegak diperbesar jadi seperti ini dia akan menjadi lebih besar kemudian jika bayangan berada di ruang dua maka bayangannya akan terbalik jadi kalau ini benda dan ini bayangannya dia akan terbalik bayangan menjadi lebih besar daripada benda seperti ini tampak adik-adik untuk pembentukan bayangan benda di ruang dua benda di ruang dua kelihatan ini bendanya tegak dan bayangannya menjadi terbalik sementara pembentukan bayangan benda di ruang tiga jika benda berada di ruang tiga maka bayangannya akan terbalik dan lebih kecil seperti ini itu adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung sekarang bagian-bagian dari cermin cembung bagian-bagian dari cermin cembung hampir sama dengan cermin cekung yaitu memiliki ruang satu yaitu ruang di antara cermin dengan titik fokus kemudian ruang dua adalah ruang di antara titik fokus dengan pusat kelengkungan cermin ini adalah ruang dua kemudian ruang tiga adalah ruang yang berada di belakang titik kelengkungan cermin sampai titik tateringga seperti ini yang berada di sini ini adalah ruang tiga dan ruang empat adalah ruang yang berada di depan cermin yang seperti ini ini di depan cermin oke itu adalah bagian-bagian bagian-bagian dari cermin cembung sementara itu untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cembung tetap ada tiga sinar istimewa juga yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus seperti ini jadi kalau ini ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus untuk yang kedua sinar datang yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama jadi kalau ini ada sinar datang menuju fokus maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama dan sinar istimewa yang ketiga adalah jika sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali seakan-akan dari pusat kelengkungan cermin tersebut oke kita lanjutkan Budian, silakan Budian untuk pembentukan bayangan pada cermin cembung ya, terima kasih Ibu Roro sebenarnya adik-adik ada satu materi yang tertinggal ini di slide materi misalkan begini saya punya permasalahan saya punya cermin dua kira-kira bayangannya yang terbentuk berapa adik-adik ada yang bisa tebak? ayo silakan ditulis di kolom chat nomor Roro bisa dibuka pennya tolong dibuka sebentar ya adik-adik ada yang bilang satu keliru, ada lagi ada yang menjawab tiga Bu menjawab tiga ya sudah ini painnya Budian, Budian mau menggambar apa? oke, saya ulangi pertanyaannya misalnya saya punya dua cermin ya adik-adik ya terus saya ingin mengetahui bayangan yang akan terbentuk berapa ada yang tahu tidak kira-kira? ada yang tahu rumusnya apa? ada yang pernah browsing-browsing mungkin di internet di Google dan sebagainya ayo tulis di kolom chat cermin data ada dua cermin ya adik-adik ya kalau kedua cermin ini didekatkan dengan sudut tertentu dia akan menghasilkan bayangan yang banyak nah, kalau seandainya sudut yang dibentuk adalah 60 derajat maka jumlah bayangan yang akan terbentuk berapa? ada yang tahu? iya, iya iya, ada yang misalnya? ada yang tahu? si, Priki, terima kasih rumusnya belum tahu ya oke, belum kasih tahu rumusnya yang digunakan adalah N sama dengan bagus pertanyaannya ya N sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudutnya dikurangi 1 sudut yang diketahui dikurangi dengan 1 oke misalnya sekarang sudah jelas ya adik-adik ya itu rumusnya misalnya sekarang sudut yang terbentuk adalah 60 derajat jadi bayangan yang dihasilkan berapa? tulis di kolom chat ya ya, murorotut nulis oke speaking ya, Dewi Anissa ini Dewi Anissa menjawab ya kita lihat ya ada yang tahu tidak rumusnya? ya betul sekali ya Rima atas nama Rima ya Zahra Bu Zahra lagi maaf keren Zahra betul ya jadi dari rumus tadi N sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudut yang ditanyakan dikurangi 1 360 itu dibagi dengan sudutnya kan jadinya 360 dibagi 60 kan 6 dikurangi 1 hasilnya 5 yeay keren berarti kalian sudah mengetahui mengapa pada saat ini biasanya ini film-film box office yang kayak film-film yang butuh banyak pernah lihat gak adaan itu kalau di film-film yang keren itu pasukannya itu kayaknya sepertinya banyak padahal mereka hanya memainkan cermin dengan sudut yang berbeda-beda semakin kecil sudutnya maka semakin ya banyak bayangan yang akan dihasilkan oke berarti kalian sudah siap untuk menjadi generasi milenial good oke mam nah sudah jelas adik-adik ya itu untuk pengetahuan kalian bayangan yang terbentuk dari film-film yang dibuat itu kok banyak sepertinya ada pasukan sampai pasukan seribu dua ratus kelihatannya padahal mereka hanya memainkan dua cermin datar dengan sudut yang berbeda oke selanjutnya adik-adik ada yang masih belum jelas bagaimana cara menggambar bayangan kita rewin ulang untuk cermin cekung dan cermin cembung silakan bisa ditulis di kolom chat kita sampai ke rumus pembentukan bayangan kemudian oke berarti sudah jelas semua ya oke nah dari penjelasan kakak tadi dari cermin datar cermin cekung dan cermin cembung di dalam kedua cermin ini ada rumus pembentukan bayangan Riki bertanya ini apa pertanyaannya Riki kalau mau mencari sebut yang diketahui bagaimana oh ini sudah tadi nih sudah tadi ya Riki ya oke ini rumus pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung jadi rumusnya adalah seper F F itu fokusnya SI adalah jarak bayangan ke cermin kemudian SO adalah jarak benda ke cermin sedangkan R nya adalah jari jari jadi rumusnya adalah mencari fokus sebuah cermin itu dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI ini bisa beragam adik-adik bisa saja dituliskan di buku paket atau di materi-materi online lainnya itu ada juga yang menulis 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen boleh jadi ini untuk membedakan bahwa kalau S itu adalah jarak benda ke cermin sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin jelas ya itu untuk mencari rumus titik fokusnya itu adalah bagaimana kalau kita ingin mengetahui perbesaran benda maka itu menggunakan rumus M sama dengan SI per S0 atau M sama dengan HI per H0 sama seperti rumus seper F sama dengan seper S0 plus seper SI tadi adik-adik ya hilangkan I diberi tanda aksen kenapa seperti ada tanda garis kiri-kanan itu artinya mutlak adik-adik jadi kalau nilainya negatif tetap hasilnya positif oke jelas ya adik-adik ya kita ke contoh soal contoh soalnya ada enggak ini mom merah halo ini berarti penjelasan rumus secara umum yang akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya sampai berjumpa lagi adik-adik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke jangan lupa adik-adik kunjungi Facebook ke belajar.camdikbud.go.id kemudian Instagramnya juga ada ya adik-adik ya belajar camdikbud ada channel Youtube-nya rumah belajar camdikbud begitu pun dengan Twitter-nya belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja adik-adik yang ada di rumah tidak hanya bisa mengakses lewat Google Search adik-adik juga bisa mengakses Google for Education Ruang Guru Kuiper School dan Zenius itu di dalam portal rumah belajar sampai di sini adik-adik yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom chat oke mam saya kembalikan oke terima kasih Budian yang telah sangat jelas tadi menjelaskan tentang apa itu cahaya bayangan-bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung maupun cermin cembung adik-adik masih ada waktu 15 menit silakan kalau ada yang mau bertanya sembari menunggu adik-adik bertanya maka saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Budian bahwa di dunia ini cahaya akan terjadi dipantulkan atau refleksi kemudian cahaya juga bisa dibiasakan atau refleksi selain itu cahaya bisa dipadukan atau interferensi cahaya diurekan atau dispersi cahaya dikutupkan atau polarisasi dan cahaya merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3x10 pangkat 8 meter per detik kemudian pemantulan cahaya ada dua yaitu pemantulan baur atau difus dan pemantulan teratur pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang tidak teratur yang disebabkan cahaya jatuh pada benda yang permukanya kasar seperti tampak pada gambar sementara pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang teratur yang disebabkan karena cahaya jatuh pada benda yang permukanya halus seperti gambar ini pembentukan bayangan pada cermin datar pada cermin datar bayangan bersifat maya yaitu bayangan berada di dalam cermin kemudian bayangan memiliki tinggi dan ukuran yang sama dengan objek yang ketiga bayangan bersifat tegak namun berkebalikan jadi bagian kanon akan terlihat di sebelah kiri begitu pula sebaliknya hukum pemantulan cahaya hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Senelius yang berbunyi sinar datang sinar pantul dan garis normal selalu terletak pada satu bidang pantul sudut datang sama dengan sudut pantul jadi hukum pemantulan cahaya ada dua yang pertama sinar datang sinar pantul dan garis normal selalu terletak pada satu bidang pantul Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian kita masuk ke cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin lengkung yang permukaan melengkung ke dalam dan dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya atau sinar. Apabila berkas sinar sejajar akan dijatuhkan pada permukaan cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya akan berpotongan pada titik yang disebut fokus. Yang kedua, cermin lengkung itu adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang bagian luarnya mengkilap dan dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar-sinar pantul atau divergen. Bayangan pada cermin selalu bersifat maya, tegak di belakang cermin dan diperkecil. Cermin cembung dipergunakan untuk kaca spion motor atau mobil di mana bayangan pada kaca spion akan menjadi lebih kecil dari bayangan sebenarnya, sehingga daerah pandang ke belakang menjadi lebih luas. Nah, ini adalah contoh-contoh cermin lengkung. Ada cermin cekung dan juga ada cermin cembung. Bagian-bagian dari cermin cekung ada empat bagian yaitu ruangan satu, ruang dua, ruang tiga, dan ruang empat. Ruang empat ada di sebelah ini, di dekat sampai SO. Kemudian bagaimana menggambar bayangan pada cermin cekung? Dipergunakan tiga sinar istimewa, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus, sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, dan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Kemudian bagian-bagian dari cermin cembung, sama ada empat bagian. Kemudian bagaimana menggambarnya, sama yaitu menggunakan tiga sinar istimewa. Cuma pada cermin cembung, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, dan sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Membentukan bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Rumus membentukan bayangan, untuk perbesaran bayangan adalah selalu SI per SO atau HI per HO. Sementara itu, untuk mengukur fokus jarak benda atau jarak bayangan dipergunakan 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Demikian sajian dari Budian Susanti. Selamat belajar. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan ikuti terus sajian dari sahabat rumah belajar. Di belajar.kemdikbud.go.id Sapa DRB. Jangan lupa ya, terus ikuti kegiatan Sapa DRB setiap harinya di EKD. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Pak Madeng, silakan Pak Madeng. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanyaan lagi ya, ini. Pemakai ini boleh datang, Bu? Boleh, nomor HP-nya bisa saya tulis ya di kolom chat ya. Boleh, Bu? Sebentar. Sebentar. 08... 593... 773. Nah, misalnya ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang materi IPA. Bisa via Japri. Bisa nomor yang saya tulis di kolom chat. Ini dia, adik-adik. Kalau ada yang mau bertanyaan. Untuk kelas berapa, Bu? Bisa, bisa. SMA juga bisa, Mbak, kalau nanya. SMP kelas 789 boleh. Boleh via Japri. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya buatkan grup. Bisa kita saling sharing di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.